Google Glass itu jadi salah satu bagian dari wearable computing ya, yang baru diintroduce Google sebagai bagian dari Google X. Basically, kalau untuk gampang ya, saya melihatnya ini sebagai smartphone yang di kepala. Tujuannya yaitu untuk memanusiakan teknologi. Dari Sergei Brin, dia menceritakan kenapa dia mau dengan Google Glass, itu karena buat dia orang bermainan telepon terus-terusan itu tidak manusiawi buat dia, karena harus melihat ke bawah terus. Nah, dengan ide-nya Google Glass ini, karena selalu di kepala dan informasi yang masuk itu bisa dilihat dengan mudah. Kalau buat saya sekarang ini misalnya ada email masuk, saya bisa tinggal tap di sini, atau tilt my head up, nanti bisa kelihatan emailnya apa. Saya bisa langsung bilang read aloud buat membacakan emailnya, atau bisa bilang reply to, bisa langsung saya bacakan apa message yang saya mau balas. Saya bisa dapat Google Glass ini dari salah satu campaign-nya Google awal tahun ini. Mereka nge-launch campaign namanya If I Hate Glass di Google+. Jadi, basically, kita bisa kayak masukin ide mau pakai apa ya dengan Google Glass. Dari semua peserta, Google memilih 8.000 orang untuk kesempatan buat membeli Google Glass. Kebetulan saya salah satu yang bisa dibilang, ya beruntung untuk mendapatkan. Meskipun saya sudah dapat hak untuk beli, itu harganya 1.500 dolar. Kameranya itu 5 megapiksel, dan buat video 720p HD. Untuk audio, dia menggunakan bone conduction transklusion. Jadi, buat lebih gampangnya bisa dibilang suara di kepala lah. Orang lain nggak bisa terlalu dengar, kecuali dekat, benar-benar dekat dengan saya. Tapi saya bisa dengar jelas, menggunakan vibration. Display-nya itu, kalau nggak salah, 320x640 piksel. Dan itu ya 16x9 wide-angle, wide-wide screen. Baterainya, kalau misalnya digunakan dengan seharusnya, tidak dipakai buat video terus-terusan, itu mungkin sekitar 7-8 jam sehari. Nah, tapi kalau misalnya teman saya pernah ada yang coba, dia pakai buat video 40 menit, terus-terusan sudah mati. Kalau buat saya, ada beberapa ya yang saya sering ngerasa digunakan terus. Yang pertama, kamera sama video. Memang kedengarannya simple, tapi buat saya, kalau misalnya saya berpergian jalan-jalan, itu jauh lebih bagus daripada pakai handphone atau kamera. Karena misalnya kalian sedang jalan-jalan, terus melihat ada hal-hal yang menarik, mesti mengeluarkan handphone atau mengeluarkan kamera, itu momennya sudah hilang. Kalau dengan ini, saya bisa tinggal bilang, nyalakan OK Glass, take a picture. Nah, saya baru ambil gambar kamu. Atau enggak, bisa tinggal ditekan di sini, ada tombolnya ya. Kalau misalnya saya tap sekali, itu ngambil foto. Tapi kalau misalnya saya tahan lama, itu ngambil video. OK Glass, record a video. Salah satu lagi yang saya paling berguna itu GPS, directions. Jadi saya bisa bilang, OK Glass, get directions to nama lokasi. Saya bisa ngelihat directions turn by turn di layar ini saya. Bahan ini, ini dari titanium. Ini benar-benar fleksibel. Saya enggak takut begini-begini ini. Nah, di sini tapi, ini weak spot-nya. Banyak sekali yang patah di sini. Nah, Google karena ini memang sedang program uji coba ceritanya, meskipun kita harus bayar, tapi bisa dibilang uji coba. Google bersedia untuk mengganti langsung tanpa biaya. Misalnya rusak tanpa bukan kesalahan kita, kita tinggal kirim balik ke mereka, mereka bakal kirim baru langsung. Jadi mereka benar-benar really trying to help us of understanding this thing. Oke, lensanya ini sebenarnya, kalau saya beli Google Glass, ini dikasih dua Pfizer ya. Bisa saya pasang. tapi itu buat gaya-gayaan aja. Yang satu hitam, black Pfizer, ada juga yang clear shield, yang clear Pfizer. Itu kalau buat saya, menurut saya, misalnya kalau lagi naik sepeda, dipakai itu kan lebih enak. Jadi, ngeblok angin ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya, ini bukan official dari Google. Ini kemarin saya kerjasama sama salah satu optik di Amerika, di Pennsylvania. dia bersedia untuk membuatkan saya ini, prescription lens ya. Karena mata saya minus. Jadi ini sebenarnya ya, kalau bisa dilihat, di bagian sininya ini ada skrup, dan ini bisa dicopot nih. Bisa dicopot bagian ini. Nanti kita bisa masukin lagi frame lain. Google bakal sediakan yang officialnya, yang benar-benar untuk support prescription lens. Saya kemarin sempat tanya sama salah satu developer advocate-nya Google Glass, saya tanya, ada plan nggak buat dimasukkan ke bahasa lain? Jawaban dia, sekarang ini dia mau fokus ke bahasa Inggris dulu. Karena, untuk bahasa Inggris aja, itu aksennya masih hanya bisa detect aksen Amerika. Ada beberapa teman saya, yang aksen Australia, atau aksen Inggris, mereka, they're having difficulty of issuing the command. Kalau misalnya saya dengar dari cerita-ceritanya Sergei Brin, mereka pengen semua orang pakai Google Glass. Mereka pengen Google Glass ini menggantikan kegunaan handphone.